Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daun salam, daun kecapi Yang jawab salam, saya doakan banyak rezeki Tahun depan bisa pergi haji Pulang-pulangnya kebeli mobil mersi Dan suaminya bisa nambah istiqomah dalam ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa miqdarihil azim amma ba'du Subhanallah Walham Walailaha Walallahu akbar Walah Walaku wazailah Ini orang kampung apa namanya? Cihidung Cihidung Tapi orangnya putih-putih Cantik-cantik Cihidung Ini mah bukan Cihidung Cihidung Orangnya cantik-cantik Orangnya ganteng-ganteng Soleh dan soleha Amin Kumaha kabarna damang Orang Cihidung Badana damang Pikirana damang Dompetna Yang sama-sama kita hormati Kita muliakan Yaitu Master of Ceremonial Yang telah memberikan Kesempatan Tidak lupa Yaitu Bapak Kepala Sekolah Mi Cihidung Beserta Dewan Guru Semuanya Tidak lupa Yang sama-sama Kita hormati Bapak Lurah Baik Aparatur Pemerintahan Porli Dan TNI Semuanya Segenap Para alim ulama Guru-guru kita Yang mulia Yang tidak saya sebutkan Satu persatu namanya Kita doakan Semoga Beliau panjang umur Sehat Walafiah Ibu-ibu Dan bapak-bapak Hadirin Adik-adik tercinta Yang dimuliakan Oleh Allah Tidak lupa Yang kita hormati pula Para mubalik Yang diondang Dari Jakarta Yang sudah Ngetop Di layar Kak Yang pertama Al-Mukarram K.H.Q Ibu dan bapak Sudah kenal beliau Naksir 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 Yang kedua Yang kedua Yaitu Dain kitab pula Dain tipiwan Aynus tipi Dan sebagainya Kiai Haji Hassan Kosasi Beliau Teman akrabnya Ustaz Solmet Tadinya Ustaz Solmet Mau ikut Tetapi sayangnya Kemana tadi Alhamdulillah Ustaz Solmet lagi di perjalanan Menuju Mau nunjuk ke rumahnya Baik Saya sebagai pembuka Setiap kita Ingin sukses Betul Kunci sukses pertama Harus taat Berkhidmat pada orang tua Dan guru Itu kunci utama Dalilnya Dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Dan jangan menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Dan hendaknya kalian berbuat baik Kepada kedua orang tua kalian Orang tua itu yang melahirkan adalah orang tua kita Yang melahirkan dari kebodohan Menuju kepintaran pengetahuan Adalah guru-guru kita Jadi sepakat tidak Jadi sepakat tidak Kalau kunci kesuksesan itu Taat berkhidmat pada orang tua dan guru Sepakat apa tidak Insya Alhamdulillah Kepat tingti Joss Apa katanya bu Joss Joss itu jemaah orang soleh dan solehah Amin Ya Allah Ya Rabbal Tapi awas bagi nenek-nenek kakek-kakek yang giginya cop Yang giginya pakai gigi palsu Bilang jossnya jangan kenceng-kenceng Kejadian saya ceramah di pandeng gelangkum Pak tingti Joss Itu giginya nenek-nenek pakai gigi palsu copot Ngacung Masya Allah Di jaman bagian da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada sohabat yang namanya sohabat Anas bin Malik Sohabat Anas bin Malik menjadi orang yang sukses Karena taat, nurut, patuh, berbakti pada orang tua dan gurunya Sejarahnya ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah Maka orang Madinah itu yang punya harta Berimpak kepada Rasul Membantu perjuangan da'a Rasul Berimpak dengan hartanya Akan tetapi ada seorang perempuan Yang datang kepada bagian da'a Rasulullah Membawa anak kurang lebih umurnya 10 tahun Itu adalah ibunya Anas bin Malik Anas bin apa bu? Anas bin Malik Kata ibunya Anas bin Malik Ya Rasul Orang yang punya tanah Bisa berwakaf tanah Membantu perjuangan da'a'amu Orang yang punya harta uang Bisa membantu dengan uangnya Kata ibunya Anas Aku tanah kagapu Uang juga kagapu Punyanya cuma A Anas Punyanya cuma A Anas Maka kata ibunya Anas Ya Rasul Ini saya pasrahkan anakku Anas Yang umurnya 10 tahun Untukmu Ya Rasul Untuk membantu perjuangan da'a'amu Kalau engkau pegel Silahkan Anas suruh Untuk mijitin engkau Ya Rasul Kalau butuh bantuan Silahkan Anaku Anas engkau suruh Rasul Orang yang bijaksana Kata bagenda Rasulullah Nanti tanya dulu Anasnya mau apatit Tidak Anas anak yang soleh Ditanya oleh bagenda Rasul Anas Mau ikut saya Apa jawaban Anas Mau Ya Rasulullah Inilah Anas soleh Nurut sama orang tua Orang tuanya Memberikannya pada Rasul Menitipkannya pada Rasul Mau dititipkan Rasul bertanya Anas Mau hidup bersamaku Tinggal bersamaku Disuruh apapun olehku Mau Anas Mau Jadi Nurut sama ibunya Nurut sama gurunya Yang pada waktu itu adalah Bagenda Nabi Nusara Muhammad S.A.W Karena Anas Nurut sama ibunya Nurut sama gurunya Yang namanya Bagenda Nabi Besar Muhammad Maka bagenda Nabi Terpelik hatinya Sayang sama Anas bin Malik Maka Anas bin Malik Diangkat menjadi anak Angkatnya Bagenda Nabi Besar Muhammad S.A.W Sehingga yang istimewanya Suatu ketika Rasulullah Pernah Mendoakan Anas bin Malik Secara khusus Apa doa Rasul untuk Anas Kata bagenda Rasulullah Allahumma Allahumma Ya Allah Yang banyak Bok 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 Kalau di Mekah yang melahirin itu ibu-ibu Ketika saya ke Mekah Ternyata di Mekah yang melahirkan ibu-ibu Kalau di Cihidong Di Mekah yang hamil itu ibu-ibu Kalau di Cihidong Sama tidak Ada gak bapak-bapak bisa hamil Bisanya ngapain Bisanya ngapain Di Mekah Mekah yang melahirkan itu ibu-ibu Di Cihidong sama apa tidak Bu ngelahirin itu sakit gak Perih gak Kapok gak Hebat ibu-ibu Bapak-bapak ini pernah disunat tidak Sakit gak pak Perih gak pak disunat Mau gak bapak-bapak disunat dua kali Gak mau kalah kita sama perempuan Padahal melahirkan sakit disunat Sakit melahirkan perih disunat Perih melahirkan ibadah disunat ibadah Ibu-ibu melahirkan kapok apa tidak Hebat Bapak-bapak disunat kapok apa tidak Makakan ada nyanyinya bu ya Kau sidang zaman dulu Ibu-ibu kau lah Mulia derajatmu Dibanding kau mengandung Mengandung lagi Mengandung lagi Mengandung lagi Mengandung lagi Yang doyan bapaknya apa ibunya Dua-dua Di Arab tubuh yang menyusui ibu-ibu Kalau diciki dong Yang menyusui bapaknya apa ibunya Bapaknya bisa gak menyusui Bisanya ngapain Jujur amat Itulah jasa ibu Makanya pantas ketika sobat bertanya pada rasul Ya rasulullah Siapa dahulu yang harus aku muliakan Rasul menjawab tiga kali Ummuka 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 Ibumu 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 Semabuka Kemudian bapakmu Kenapa ibu disebut tiga kali Bapak satu kali Karena ibu punya tiga jasa Yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak Betul apa betul Iya apa iya Satu ibu punya jasa Hamil Dua melahirkan Tiga menyusui Makanya Kemudian kami berwasiat kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Terutama ibunya Karena ibu punya jasa Mengandung sembilan bu Melahirkan taruannya Menyusui Hingga dua Hingga dua Tata Insya Alhamdulillah Tempat ting-ting Masya Allah Anas bin Malik Satu didoakan oleh nabi Karena nurut sama orang tua Nurut sama gurunya Bagenda rasul Rasul ngedoain Anas bin Malik Anas bin Malik Anas bin Malik Umurnya 20 tahun Rasulullah Wafat Rasulullah Meninggal dunia Innalillahi Wa inna ilahi Kebayang para sahabat Di kala itu sedih Ditinggalkan oleh bagenda Nabi Besar Muhammad Amat Bu 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 Kalau suami ibu Meninggal dunia Ibu sedih gak Nangis gak Berapa hari Berapa hari Kawin lagi gak bu Pak ada bapak-bapak Ada bapak-bapak Pak Kalau bini bapak Meninggal sedih gak pak Nangis gak pak Kawin lagi gak pak Kata bapak-bapak Masih ada juga Masar Akhirnya Rasulullah Meninggal dunia Setelah Rasul Meninggal dunia Dibuktikan Doa Rasul Itu oleh Allah Sehingga Anas bin Malik Satu Tumbuh Menjadi Orang yang Kaya Ketika rumah Tangga Turunannya Subur Turunannya Banyak Bahkan Dibuktikan umur yang panjang Hingga 100 Tahun Kalau zaman sekarang Kita kan paling tua 63 Tahun Betul gak bu Betul gak bu Pak 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 Ingat Kita juga Bakal Yang kaya Yang miskin Pejabat Masyarakat Ibu-ibu Bapak-bapak K.H.Q.Wil Kosok Belum Belum aja Dikasih berkat Ibu Tria-tria Kalau saya mati Mati Tenang bu Saya Kalau mati Rumah ibu Yang pertama Saya samperin Baik sedikit lagi Kita lanjutin Sebagai pembuka Dikobul Akhirnya Anas bin Malik Menjadi orang yang sukses Kaya Raya Punya istri Keturunannya Subur Banyak Bahkan Umurnya Panjang Dosanya Diampuni oleh Allah Bahkan Anas bin Malik Salah satu Sohabat Yang dijamin Masuk Surga Berkah Taat Pada orang tua Dan Guru Berarti Kita pun Kalau ingin sukses Kudu Nurut Sama orang tua Nurut Sama guru-guru Kita Insyaallah Di belakang kita Mereka Semuanya Akan berdoa Kepada Allah Doa Untuk Kesuksesan kita Semuanya Amin Ya Allah Ya Rabah Maka mudah-mudahan Siswa Dan siswa M.I. Cihidong Nanti Menjadi generasi Yang sukses Dunia Dan akhirat Amin Seperti Anas bin Malik Amin Ya Allah Ya Rabah Yang kedua Sebelum nanti Saya pasrahkan Saya Ada oleh-oleh Kadang-kadang Begini Itu pengajian Oleh-olehnya Apa Nanti ini mah banyak Oleh-olehnya Apa namanya Candanya ada Ngajinya Ada Dan ada oleh-oleh Nantinya Yaitu Bagi Ini ada oleh-oleh Ini ada oleh-oleh Wirid Solawat Solawatnya Biasa Tadipun Dibaca Namanya Solawat Nari Nariyah Cuman ini Sangat lagi Ngamalin Solawat Nariyah Nya InsyaAllah Hajat Apapun Kalau kita Rajin Membaca Solawat Nariyah Akan cepat Dikobulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Disini Sudah ada Petunjuk Petunjuknya Ditulis Sudah ada Yaitu Tawasulnya Sudah ada Tata cara Doanya Bagi nanti Yang berminat Ini Impactnya 10.000 Rupiah Jadi Impactnya 10.000 Rupiah Ngegentiin Fotokopi Buat Dasanyusunnya Bukan capek ini Nyusun Solawatnya Gatuh InsyaAllah Kalau ibu Rajin Ngamalin Tapi Kalau ingin Cepat Dikobul Diimbangi Dengan Sodakoh Bebas Sodakohnya Kepada Siapa Aja Kata Nabi Siapa Saja Orangnya Yang Hajat Hajatnya Ingin Cepat Dikobul Oleh Allah Maka Dahulukan Sodakahnya Kalau nanti Bacaannya 11 Di bawah 4404 Maka Setelah Tawasul Langsung Salawat Narya Langsung Tawasul Tapi Kalau Mau Dibaca Baik Seli Berjama 4044 Maka Diawali Dulu Dengan Istighfar Salah Satu Salawat Yang Saya Gemari Dari Kecil Hingga Sekarang Dan Saya Sampungkan Sanatnya Kemana-mana Itu Adalah Salawat Narya Ada pun Wayustaskol Boleh Wayustaskil Boleh Wayustaskil Saya Punya Sanat Dulu Pun Saya Penari Tiga Bulan Digentur Bahkan Sedih Kodam Anak 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 Digentur Sempat Cuma Disini Yang Umum Wayustaskol Tapi Tapi Kalau Yang Biasa Wayustaskil Tidak Jadi Masalah Karena Salawat Narya Dari Berbagai Sumber Saya Sudah Ijaja Saya Sebarkan Karena Guru-guru Saya Sebagian Sudah Memerintahkan Sambil Dakwah Tuh Jangan Cuman Ngomong Doang Biar Ada Bekal Katanya Minimal Siar Salah Salawat Bagi Yang Berminat Nanti Silahkan Disebarkan Impaknya Tidak Usah Gede Gede 10.000 Rupiah Mau Gede 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 Seiklasnya Insya Tapi Diamalinya Sambil Santai Saja Cuman Bagusnya Diimbangi Sodakoh Baik Sodakoh Subuh Sodakoh Jum'ah Sodakoh Kesiapa Saja Puncaknya Kalau Pengen Cepet Rasa Diimbangi Suyuti Itu Nanti Tanyain Sama Guru Banyak Para Alim Ulama Jadi Ngancingnya Biar cepat Ijabat Selawat Diimbangi Dengan Sodakoh Paham Apatidak Mudah Mudahan Nanti Semuanya Rezekinya Dilancarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudah Apa Yang Dikita Citakan Dikabul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Baik Kepada Ini Silahkan Tadi Yang Bertugas Siapa Ya Silahkan Empatnya Bebas Sudah Berapa Aja Terserah Selanjutnya Mari kita Simak Yang Kita Tunggu Tunggu Yaitu Almukarram K.H.I. Kiwil Atau Nama Aslinya Siapa Ali Ado Ali Ado Ali Oncon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Pak Bu Bu Masih hidup Ikutin bareng ya Sama-sama yuk Kita mengucap Saadat Ashadu An-la Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma Amma Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Atas Segala Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Maka Kita Wajib Kudu Mesti Harus Enggak Boleh Enggak Dengan Mengucap Alhamdul Bangun Tidur Sampai Siang Ini Duduk Di Majelis Ilmu Dimana Ini Madrasah Ibtidaya Cihidin Allah Berikan Banyak Kenikmatan Diantaranya Berjumpa Dengan Sanak Saudara Tetangga Dan Keluarga Dalam Keadaan Sehat Walafiat Amin 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 Mampukah Kita Yang Hadir Disini Menghitung Nikmat Allah Dari Bangun Tidur Sampai Sekarang Duduk Di Majelis Ilmu Ini Ada Yang Sanggup Kenapa Enggak Sanggup Pegel Capek Makanya Cukup Dengan Alhamdul Alhamdul Herabir Salawat Dan Salam Terkumandang Untuk Baginda Segala Alam Nabi Allah Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ahlak Beliau Kemuliaan Beliau Kepemimpinan Beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertemukan Kita Semuanya Dalam Keadaan Segar Bugar Dan Sehat Walafiat Amin Amin Yang Yang Pertama Dan Yang Paling Utama Khususun Doa Saya Buat Guru Saya Yai Haji Hasan Kosasih Kita Doakan Beliau Panjang Umur Sahat Walafiat Amin Manfaat Ilmu Berkah Di Dunia Wal Akhirat Amin Juga Menantu Saya Menantu Bukan Yang Mana Kepedean Ustaz Azak Panggilannya Ustaz Azak Zainal Kalau Ibu Ibu Kenal Zainal Kenal Zainal Bu Kenal Zainal Ini Ustaz Azain Ustaz Gaul Pokoknya Enak Kalau Beliau Lagi Dawah Kita Dengar Enak Kepada Yang Terhormat Keluarga Besar Masyarakat Desa Cihideng Kampung 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 Cihideng Cihideng Gak Usah Melotot Wajar Saya Kan Bukan Orang Orang Sini Kalau Saya Warga Sini Salah Baru Melotot Saya Kan Orang Jakarta Jangan Di Melototi Kalau Saya Salah Nyebutin Nama Kampung Ibu Marah Itu Tandanya Ibu Cinta Sama Kampung Alhamdul Semoga Semoga Semua Yang Ada Di Kampung Cihideng Ini Sehat Wal Afiyat Panjang Umur Murah Rezeki Berkah Di Dunia Wal Akhirat Semua Instansi Yang disebutkan Sama guru Saya Mudah-mudahan Baru Di Dunia Wal Akhirat Doa Saya Yang Paling Utama Paling Penting Yuk Aminkan Bu Mudah-mudahan Allah Ijabah Khususun Buat Orang Sonsistim Kenapa Mudah-mudahan Panjang Umur Sehat Wal Afiyat Murah Rezeki Ahli Sedekah Mudah-mudahan Hari ini Sonsistim Grastis Amin Saya Doain Mudah-mudahan Orang Sonsistim Masuk Surga Langsung Melotot Sama Sonsonnya Langsung Melotot Gratis Enggak Jadi Amin Bang Bang Mau Nanya Bu Pernah Nggak Ibu Dengar Sonsistim Di Musola Sekenceng Suara Ini Pernah Nggak Pernah Sekalinya Dengar Azad Di Musola Ayo Wakba Ayo Wakba Coba Sekali Sekali Hari ini Sedekahkan Insyaallah Allah Ganti Berkali Lipat Rezekinya Pasti Melotot Aja Gari Itu Orang Sonsistim Bu Jauh Dari Jakarta Kiwil Mau nanya Emang Ibu Kenal Yang Namanya Kiwil Jangan So Kenal Kepu Kenal Di mana Di TV Ini baru Kiwil Seneng Banget Ibu Kenal Kiwil Di TV Pasti Nonton Sinetron Kiwil Iya kan Sinetron Apa Bu Nggak Tahu Saya 112 Sinetron Nggak Tahu Satu Juga Lupa Lupa Semua Ini Nggak Pernah Lupa Ibu Nonton Kiwil Di Sinetron Atau Gosip Makasih Ternyata Kiwil Terkenal Di Gosip Di Infotainment Masya Allah Saya Bergabung Sama Tukang Ghibai Semua Apa Isi Infotainment Nya Bu Bu Apa Isi Infotainment Nya Nyandung Apa Nyandung Poligami Poligami Ini Kadang-kadang Ngomongin Nyandung Nyandung Poligami Poligami Mohon Maaf Bu Apa Yang Ibu Ucapkan Benar Adanya Ha Ibu Belang Saya Tukang Kawin Mohon Maaf Boleh Saya Pantun Boleh Saya Pantun Ke Toko Bangunan Beli Triplek Kurang Kenceng Ke Toko Bangunan Beli Triplek Pulangnya Makan Super 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 Cakak Orang Bilang Kiwil Jelek Cakak Betul Makan Super Mita Taukan Pantun Ini Gak Bukan Ini Pantun Ke Toko Bangunan Beli Triplek Cakak Pulangnya Makan Super Cakak Orang Bilang Kiwil Jelek Cakak Mohon Maaf Saya Mantannya Ibu mohon maaf jelek-jelek ini Bu Ismi mau pernah nempel sama saya kenal Bu Ismi yang paling cantik di sekolahan ini mana sih namanya Bu Ismi mohon maaf hanya orang soleh yang bisa melihat belia Bu emang kiwil tukang kawin jangan fitnah denger doang emang bini-bini kiwil berapa? ini jangan nambah-nambahin nih ini rumah tak kebu beratakan gara-gara begini 4 dibilang 5 ibu mau yang 5 mau janda anak berapa? anak 5 beratah-beratah gua anak lu 10 atau 5 jadi 15 bu kiwil bini 4 tuh yang di dalam nomor 4 yang terakhir yang baju hitam itu yang dibilang bang kiwil kok bininya cantik guru saya bilang kiwil bilang bini lu cantik menandakan lu orang pinter cari bini masalahnya itu bini saya bodoh nyari laki alhamdulillah kalau bini 4 disini namanya bener tukang kawin tukang kawin berarti kalau bini kiwil disini namanya tukang kawin kiwil tukang kawin kiwil tukang kawin bu ini mohon maaf saya paling gak ridok dibilang tukang kawin mohon maaf bu pak emang kenapa? saya gak ridok dibilang tukang kawin karena setelah saya belajar dari SD, SMP, SMA itu gak ada yang namanya tukang kawin bu gak ada emang ada siapa? kiwil gak ada tukang kawin bu emang kenapa? apa gak ridok? saya jelasin nih biar paham semuanya gak ada tukang kawin bu tukang cilok apa? tukang telur gulung jalan keliling kampung naik sepeda teriak telur gulung telur gulung telur gulung namanya tukang telur tukang cilok keliling kampung cilok 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 namanya tukang ibu pake pikiran dari perasaan kiwil tukang kawin masa musik keliling kampung kawin 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 ada gak? ada siapa? masih saya ada kiwil komak dia mengomong sambil dendam lebih ini bukan apa? bukan emosinya disitu yang mulai emosinya istrin saya dasar suami tukang kawin ini laki bininya bukan mbak sapa kawin lah kan ibu bukan binis saya apa? membela membela perempuan ini mah minta minta duit mah mau dibelain mah ngomong doang kira kita berantung gak ada mumsahir alhamdul bo tadi sudah disampaikan langsung sama uzat azad bagaimana nikmatnya kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita khususnya buat guru kita Anas bin Malik ya Allah beliau menyampaikan bagaimana Rasulullah mendoakan beliau supaya menjadi orang yang kaya yang banyak keturunannya bo enak gak kalau didoain Rasulullah banyak rezekinya banyak hartanya banyak keturunannya sama Rasulullah doain supaya banyak bini makasih ya Allah tau gak ibu ibu biasanya sering ngaji emang kenal sama Rasulullah bo tau Rasulullah belum tau mau nanya ada berapa sifat Rasulullah ada yang tau angkat tangan yang tau sifat Rasulullah buka Youtube mama jaman sekarang pakai Youtube ada berapa sifat Rasulullah yang ibu ibu tau ada berapa angkat tangan nah guru kita duit cepek jangan itu orang miskin di tas duitnya cukup satu aja mau duit gak sini berdua gak apa-apa loncat ini kalau gak ada duit gak bakalan dateng dateng gara-gara duit coba ya Allah Assalamualaikum 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 Alayalaya pegang ini sebelah sini iya nama siapa Petroya Siti Afahra gak usah pakai emosi biasa aja anak kecilan capek namanya siapa Petroya Siti Afahra panggilannya Afahra oh bukan hei Afahra namanya Terpina Dwi Utari panggilannya Pina Pina dan Afahra oke ada berapa sempat rasul empat empat coba kamu ada pesan adik kamu kalau ada pesan gak jangan beratam namanya yang salah satu 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 agak kesannya dikit ya yang pertama Sidiq Sidiq artinya jujur jujur yang kedua amanah amanah artinya kepercaya dapat dipercaya serahkan yang ketiga tablik tablik artinya menyampaikan menyampaikan hati-hati dong pelan-pelan aja kalem aja yang keempat patona nyaris saya tanya ini sifat apa lagi yang pertama Sidiq yang kedua amanah yang ketiga tablik yang keempat patona Sidiq artinya jujur amanah dapat dipercaya tablik menyampaikan fatona pintar pintar atau cerdas udah pernah pegang duit cepek belum pernah ini kampung apaan anak kecil belum pegang duit cepek lebaran lebaran dapat dua ribuan doa ada seratusnya ada mau nanya udah pernah pegang duit seratus pernah 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 yaudah karena udah pernah saya balikin aja udah pernah udah pernah belum belum oh belum ngomong kalau belum tuh dua dah pernah megang kan tanya udah pernah pegang duit seratus belum nih tuh udah tuh udah kasihan bang tadi kan abang janjiin emang janjiin nah ini ini jangan nama pak di ini duit seratus udah pernah megang udah udah pernah dikasih udah udah nih jangan dijajarin semua jangan jangan bagi dua jangan beli kuota bagi dua 50-50 awas awas kamu kelas berapa 4 kamu kelas berapa kelas 4 4 janjian gak sekolahnya eh sama gak sekolahnya disini sama 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 mondok juga oh mondok juga oh juga pernah apa namanya ngaji kitab apa oh ditambahin lagi oh lu gak tukerin maksudnya ditambahin tukerin kocap-kocap takutnya berantem sama nanti iya ustaz pake perhitungan duduk iya silahkan duduk karagallah kamu duduk turun iya sudah kamu ngapain ini ya Allah cium tangan sama pade sama ustaz aset ini yang atuh kabur udah dapet duit gua cap kabur yang ini enak cium tangan makasih pak ustaz ya barokat yang atuh bodo amat karena anak kecil tau Pak Gilil pasti ngambil lagi berjelas lu gak tau didikannya mama cihidun sama bro bro pernah dikasih duit sama suami cium tangan gak emang dasar dikasih duit cium tangan gak ibu dikasih duit nih 5 juta sama suami cium tangan gak emang bini durhaka bu bu jujur ini jujur penting bu sini jujur gak boleh bohong rumah tangga keluarga dimanapun siapapun kalau sudah ada kebohongan rumah tangganya akan berantakan betul betul bila ada rumah tangga si suami bohong si istri bohong maka rumah tangganya akan berantakan betul contohnya tuh ada pelawak bininya banyak kenal itu saya kenal emang kenal kenal itu saya nyebutin pelawak di Jakarta bininya banyak yang kenal so kenal saya mau hubungin orangnya orang-orang yang tukang bohong nah itu emang kenal kenal siapa yang belakang kenapa saya yang bohong laki-laki laki-laki tukang bohong disini mana ada laki-laki yang mau nanya ada laki-laki jujur sama tukang bohong kenapa laki-laki suka bohong karena perempuan suka diboong mantap alhamdul saya mau nanya ini semuanya mohon aku jujur orang yang suka bermohong dan tidak pernah berbuat jujur mohon maaf jangankan masuk surga mencium bau surga dia tidak akan bisa tanya sama kiai bener gak ucapan kiai tuh bu bu hari ini jangan bohong ya selamanya biar adem tentrem rumah tangga saya mau latih bu ibu harus jujur betul gak boleh bu orang yang suka bohong gak bakalan bisa masuk sur saya mau nanya jawab dengan jujur ini semuanya gantian nih wilayah ini dulu ingat kalau kiwil nanya jawab dengan jujur gak boleh bu kiwil ganteng jelek biasa aja gue nanya pelan punya dendam ibu sama saya bu kiwil ganteng jelek makasih mudah yang beras kali ada pembelaan ya mudah ada pembelaan ada penolong di sana bu jawab jujur ya bu jawab jujur yang kenceng kiwil ganteng jelek lebih parah ganteng jelek oh ganteng baiklah kalau begitu yang bilang ganteng angkat tangan cak bu yang bilang ganteng angkat tangan yang bilang jelek mampir semuanya ibu bilang kiwil jelek ibu bilang kiwil ganteng makasih ibu mudah-mudahan ibu ahli surga tapi gak bakalan masuk surga cuma mau nanya bener gak nih omongan ibu kiwil ganteng harus dibuktiin ini ada ustadz azak ganteng mana kiwil sama ustadz azak tadi dikirang lu gago ganteng dikirang gue punya saingan jelek juga mendingan dari awal ngomong jelak enggak dikirang punya saingan jelek juga alhamdul bu mohon maaf ustadz azak sama kiwil gantengan cakap itu jujur tapi jujurnya mohon maaf memang kiwil jelek harus diakui katakanlah jujur walaupun sakit ustadz azak ganteng jujur kiwil jelek katakanlah jujur walaupun sakit sakit mu dibilang jelek mau nanya ustadz istri berapa satu orang ganteng bininya satu orang ganteng kiwil jelek bininya mendingan jelek bini empat ganteng enggak bermanfaat ganteng ganteng muka-muka enggak mampu emang itu rahasianya apa sampai abang buat bapak-bapak itu harus harus ada rahasianya apa rahasianya mau nanya bapak pengen punya binimpat saya ajarin pengen punya binimpat saya ajarin coba gimana pake pola mencium pola mencium sama aja beda buruk kalau sama umi di rumah ini ustadz asan ini umi cium begitu kan kalau kiwil beda gimana coba kenapa empat karena ciumannya berbeda beda emang ini kiwil ini istri cium pama jika ditelak itu tanda cinta tanda cinta maya keren siapa ibu bilang parah parah kok pengen tuh kok pengen tuh kiwil telek juga milih-milih wanita ngapain lagi harus banyak milih emang ganteng doa gak maaf guru ya bercanda bercanda saya kalau sama guru bercanda mohon maaf bu beliau hafal ayatnya dan tahu hadisnya tapi gak praktek kalau kiwil emang gak kurang yakin dengerin dulu gimana-mana guru ngajarin belum tentu jadi apa yang diajarin misalkan gurunya pak habibi bener gak ngajarin bikin pesawat gurunya emang bikin pesawat enggak gak itu guru mah gak perlu ngajar gak perlu berbuat berarti muridnya yang amalin bukan muridnya yang kurang ajar yaudah bu ini saya bawa guru saya ustaz hasan kosasi terusin beliau kenapa sampai jam 7 terusin iya mohon maaf kenapa ya itulah menghina masyarakat sini kalau gitu kepanjang semua gerak gak lama beliau ada sahabat ustaz Jeffrey dan Al-Ghuri dan ustaz Solmet kenal UJ ustaz Jeffrey kenal penyanyi dan pendakwah bina dari surga ini sahabatnya tahu meninggalnya naik motor nabrak pohon karena ada polisi tidur kejadiannya sama beliau sahabat dekat naik motor dari Kemang menuju Repua lewat pondong indah ada polisi tidur nabrak pohon diperiksa ternyata remnya putus nah beliau lah yang putusin remnya bercanda 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 ada polisi di dalam maaf polisi bercanda yang bener bu mohon maaf motor kejang pas nabrak pohon ternyata rantainya 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 yang putus nah rantainya beliau juga yang putusin eh bercanda gak begitu bang malam jumat habis mofi pulang iya barang pulang apa namanya kecelakaan meninggal biasanya yang pulang bareng saya meninggal kemana-mana ya Allah akan didatengin sama panitia tadi anak kecil apa namanya ibu-ibu histeris masya Allah ada kevin julio diem saya tuh saya dikirakin kevin julio ada lagi ibu-ibu nenek-nenek ih ada feral bramasta wihdi eh pas tadi dibawa anak kecil anak kecil mak ayah apa itu orang ganteng wah makasih mana anaknya kasih cekwek kasih cekwek kiwil dimilak ganteng mana anak-anaknya bebekik bebekik ganteng ya wajar eh pilihnya empat bebekik pasti bebekik juga disini artinya artis oh artis jadi anak kecil teriak ayah bebekik ada artis oh ada artis artis ganteng awas tau dibejaan silah ya Allah jadi bebekik itu artinya artis atau ganteng artis yang ganteng artis yang rapi amat rapi amat bebekik aliando aliando bebekik kiwil bebekik ha ha enggak bebekik makanya bebekik biar kaya dan banyak bininya banyak dong ibu-ibu anaknya mau jadi artis bebekik bebekik naon apa bebekik naon ada lagi nih bebekik naon artis yang kayak apa kayak bang kiwil bebekik ganteng wajar bininya empat buruk mau bininya empat gimana jadi bebekik apa lu emang hei bentar-bentar dengerin malampir apa ada duitnya enggak kalau dikasih tahu ah dasar bang emang bentar-bentar duit bentar duit gue enak pakai ini cek 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 mau cek apa case nyang case aja deh jadi gitu bang kiwil ya makanya bang kiwil alhamdulillah kemana-mana selalu dikenal orang karena beliau memang public figure dan ibu juga sudah kenal kemana-mana sinetronnya ada banyak bahkan insyaallah bulan besok tayang sinetron terbaru bang kiwil beranak dalam kubur ini juga mohon maaf guru saya juga bintang film pemain sinetron di indosiar apa azab kuburan penuh kopiah gak enak ada ustaz ajab yaudah apa duduk sini guru ini beliau ngajarin saya dakwah bakal menyampaikan wil sampaikanlah dakwahmu sampai nanti kamu menjelang akhir karena dengan amalan dakwahmu insyaallah akan dibantu nah ini beliau yang ngajarin assalamu ucapkan salam sebelum berbicara itu kata nabi kata nabi kalau mau ngomong harus salam dulu salam dulu ustaz azak udah salam dan kivil udah salam sekarang tinggal saya abang dia karena salam doa gue kan pernah ngomong wil salam dalam salam itu ada doa keberkahan kenikmatan dan keselamatan makanya kita salam ini ngedoain pada jam semuanya saya salam dulu siap bulan januari bulan januari bulan januari bulan januari tahun 2017 saya ajarin alhamdulillah karena biar biar selamat saya salam itu ya bang siap salam itu kayak bola pimpong iya kayak bola pimpong dilepar ke kembali salam itu kayak ibarat bola pimpong dilepar ke tembok akan kembali kita doain orang-orang orang lain doaan kita salam dulu alhamdulillah silahkan guru ini saatnya guru memberikan tausiah berbagi ilmu yang bermanfaat iya salam dulu makanya abang diam udah sering banget saya ngomong beliau belum sekitar 5 tahun 5 tahun silahkan guru orang mau salam digodain orang mau salam dia monyong-monyong ngomong-monyong dia ngomong-ngomong bukan monyong-monyong bener bu abdi mas siun siah laman bang kiwil laman tas ngambek bang kiwil kalau ngambek saya mah takut yang melotot bukannya mata kalau bang kiwil bukannya melotot emang monyong mau diapain lagi emang bibir saya monyong monyong-monyong bininya enggak monyong sama bininya berarti yang bininya empat mulutnya enggak mau nanya ini ibu ini ini dua banter banget suaranya ini eh enggak denam-benam sih yang bang kiwil punya denam apa sih enggak boleh ada amaran diantara kita enggak boleh benci lu benci bukawinin enggak aduh ya Allah sampai saat ini bang kiwil selalu nyari karena beliau dulu lahir di bidang bang kiwil marah sama tuh bidang ketika palanya sungsang di sedot apa namanya dipakum dipakum orang-orang mau bidang dimana-mana yang ditarik pala ini jangan-jangan bidangnya saya dia tahu nih ibu yang narik saya narik pala bukan bibir yang ditarik salah tarik salah tarik ini kapan cerah masak di duduk aduh nge-satilu-tilu baju koneng kabe ayin ma ih mirip budak pantiasuhan enggak masalahnya bukan apa-apa ini kuning kuning-kuning ntar dibilang tuh bangung sepiteng apa cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip ngomong ini orang ngomong digodain, gak jadi salah ini udah jam 3 kalau saya ngomong abang dia abang tadi-tadi udah ngomong-ngomong hewa ayinma di kodak ayinma itu kalau lagi ibu-ibu diima siap-siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suaranya bojenkol bojenkol saya habis makan ayam guru terus? ayamnya habis makan jengkol makanya bawa ayam eh bawa ayam bojenkol ini baga sabang ya? apa itu yang baga sabang? oh itu yang baga sabang yaudah saya pake punya abang aja siap oke asal tau aja guru kenapa? ada sejarahnya siapa yang menjembekiwil tuh ada sejarahnya kenal Agin kenal Agin dulu pernah di TV One sama saya betul lagi ceramah pakewil pinjemiknya dong pinjemiknya dipake sama Agin terus? terus dipake sama beliau alhamdulillah sebulan kemudian beliau menikah lagi ada ustadz takut kuligam eh kalau masuk berita viral gak enak tau oh obat ini alat kontrasi biceps itu ya viral viral itu sepiral goreng salah deh goreng apaan? hirupin ayo uing pan lamun ngomong bener tak? mik nyamperken mulut mulut ayo bang kiwil beda mulut dapatkan mulut mulut nyamperken mik dengar di ha ha mulut nyamperken mik itu artinya apa? mulut nyam nyamperin nyamperin mik mohon mabuk emang monyong mau diapain lagi monyong monyong bininya yang gak monyong bininya berarti yang bininya empat monyong bapak mau beli empat monyong ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah dan sama-sama kita hormati para alim para ulama para kiai para masyaih mobil khusus yang ada di kampung Cihideng ini kepala sekolah MI1 Cihideng mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya amin Allah sehatkan badannya Allah berikan kemuliaannya amin ya robbal ibu-ibu bapak-bapak yang hadir semuanya mudah-mudahan bisa berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat umroh udah pernah haji udah pernah umroh mau berangkat haji mau berangkat umroh best daftar rencan mimpi siap daftar gelak aja karek mangkat ya biasanya cerama dibiasa barang hajam ha sawah rukna dia kan barang hajam ibu 5 jam campur nasia ajangan cerama apa yang di panggung bro emang ada emang ada Ustadz yang cerama 5 jam makanya saya mau nanya itu Ustadz dikubur dimana sekarang makanya saya bilang Ustadz 5 jam 5 jam 5 jam sayang belum 1 jam bibir udah tebal gimana 5 jam bibir saya ke bawah 5 jam saya melebihi bangkiwil mulutnya lewi monyong yang penting empat aduh tengah lawan urusan utama langsung wnya ibu ibu punya anak semuanya yang belakang jawab yang kompak punya anak semuanya pengen punya anak soleh-soleh enggak pengen punya anak berilmu enggak pengen punya anak menang harta enggak apa caranya cicingsnya eh ibu bagaimana anak supaya bisa punya ilmu bisa punya harta jawabannya cuma satu dikasih pendidikan agak mohon maaf lahir batin satasif tinggal di mana asal dari mana segaranten segaranten enggak pernah kerja cuma bisa ngaji yang nanya asif abang saya enggak saya kan barang abang pernah mondok di mana mondok di mana saya pernah di asidikia asidikia di asidikia tiga bulan tiga bulan apa ini parkir kalau ibu pengen punya anak yang pintar yang cerdas yang beruang insyaallah itu bisa didapatkan dengan agama bu 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 ibu lebih bangga anak bisa ngaji apa lebih bangga anak bisa sekolah benar dua-duanya ibu resep anak jadi santri apa jadi anak SMA kenapa ibu harus punya anak santri sebab punya anak santri di dunia hasanah wafil akhiroti anak yang di sekolah umum belum tentu bisa ngedoain ibu benar enggak tapi anak yang diajarkan di madrasah dia pasti bisa baca doa robbing firli wali walidayah warham huma kamar rabbayani apa ketika kita jadi orang tua meninggal lalu butuh anak dengan uangnya tidak ketika kita sudah meninggal punya anak apa kita butuh kiriman dari hartanya enggak yang dibutuhkan kenapa waladin salihin alladhi yad'ulah anak soleh yang mendoakan kita dan orang-orang yang belajar Al-Quran kata baginda Nabi ketika nanti sudah masuk ke alam barzah semua sudah dihisap yaji'ul Quran yawmal qiyamah fayaqul nanti orang-orang yang membaca Quran Quran akan minta kepada Allah dan berkata ya Rabb hallihi tajal karamah ya Allah kasih mahkota kemuliaan kemudian anak-anak itu punya orang tua dikasih mahkota kemuliaan amin ya Rabbah maka ibu bangga enggak anaknya ada di MI Cihidung nanti saya pengen panggil Bang Kiwil anak-anaknya juga ada yang santri yang belajar agama Bang sini bang mana anak beliau ada yang sudah hafal Quran berapa bang Alhamdulillah anak saya yang namanya Muhammad Reza Hernanda Delta sekarang di Cirebon berapa sekarang sudah masuk ke 7 SD kelas 5 bapaknya orang entertain anaknya 7 anaknya 7 juz kalau tentu bisa dikhawatirin apa pening apa bengut 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 ada masalah dengan muka saya enggak jadi abang ini apa kebanggaan punya anak Al-Quran Alhamdulillah apa habis Quran insyaallah karena pengenang saya punya punya anak yang habis Quran artis bu duitnya loba hayang boga anak nohap Al-Quran ay ibu boga duit lo bante piraku bangga boga anak bisa maca Al-Quran orang yang terkenal orang yang banyak uang orang yang dikenal di Indonesia bangga punya anak Al-Quran harusnya ibu jauh lebih bangga kenapa kalau kita meninggalkan anak tidak bisa membaca Al-Quran anak tidak mengerti tentang agama kata baginda nabi orang 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 tua yang meninggalkan anak bodoh tidak ngerti agama anaknya enggak paham agama lalu si anak berbuat dosa si anak berbuat salah semua kesalahan anak anak dosa anak anak diberikan kepada ibu karena ibu tidak mau menitipkan anak anak di pendidikan madrasah diosia 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 abrimah bisa bahasa inggris di akhirat ditanya bahasa inggris who is your god sing song sing song si mark nah enggak ada yang dibanggakan siapa anak anak yang bisa mengerti agama maka kata baginda nabi siapa orang yang dikasih anugrah untuk punya anak dia harus mengajarkan itu orang tua kepada anak-anaknya orang tua yang punya anak dia ngerti agama nanti ibu akan diberikan pertolongan di hari kiamat amin iarobal maka pesennya udah segitu aja udah panas ya bukan apa-apa bang kiwil kalau panas lumer ya bukan apa-apa guru kenapa ibu 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 apalagi melihat yang di depan apang bisa ngaji gak alhamdulillah bisa dong alhamdulillah alquran yang namanya alquran itu seratus seratus 30 30 6600 sekian alhamdulillah hafal dari awal sampai akhir alhamdulillah hafal dari anas sampai dari albaqoro sampai albaqoro sampai anas alhamdulillah hafal saya contoh artis luar biasa dari awal sampai akhir alhamdulillah hafal saya 114 surat alhamdulillah hafal huru ya Allah alhamdulillah doa kirain apa yang penting mah hafal aja alhamdulillah tebak-tebakan agama aja dah siap piki kita kan segini ajarin abang juga udah banyak ngaji sama guru-guru orang sholat pake celana boleh apa enggak wajib boleh ngajinya dimana menurutnya orang sholat pake celana boleh apa enggak boleh enggak abang kalau gak pake celana itu waktu-waktu ngotak 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 makanya pake celana orang sholat pake celana boleh enggak boleh enggak boleh orang lagi sholat pake celana kalau mau sholat berarti ada azan azan bener enggak biasanya kalau orang azan juga ada orang ngaji acara tadi kori ya kenapa orang azan sama orang kori itu kalau mau ngaji kalau mau ajan tutup kuping biar merdu salah biar bisa melengking suaranya panjang muda kenceng salah harokatnya salah salah biar biar salah Allah Allah salah salah kok salah kenapa orang azan orang ngaji telinganya ditutup kenapa karena dia kalau nutup mulut enggak bisa keluar suaranya enggak usah saya orang pego enggak tahu kini tutup enggak bakal kedengeran belum pernah saya kedengeran semuanya tutup kuping saya bikin tutup usian jangan dong usin udah sore terusin aja sekali lagi orang keluar dari rumah pak ustad ustad azan ustad azan keluar dari rumah mau musola melewati lapangan di tengah lapangan ada anjing anjing jilat kakinya batal gak udhunya ustad azan lu ngaji di mana orang jilat kakinya pak ustad magam dengerin ustad azan mau kemusola terus di tengah lapangan ketemu anjing anjing jilat kakinya anjing jilat kakinya ustad azan batal najis apa enggak batal salah enggak day mal dengerin batal enggak kenapa yang dijilat kakinya anjing jilat kakinya anjingnya jilat kakinya enggak emang ini mamanya sensitif banget sama gue belum pernah ditelan sama kiwil makanya dengerin pertanyaannya itu kalau agama lah urusan guru mau apa kalau pelajaran matematika itu saya paling jago emangnya emang kiwil doang saya juga belajar matematika ayo tes boleh akwarium akwarium ikan sepuluh ikan sepuluh kecil-kecil kecil-kecil mati tiga mati tiga tinggal tujuh temen buat bu izmi bu izmi itu belajar matematika me saya akuarium akuarium ada ikan ada ikan sepuluh kecil-kecil mati tiga mati tiga tinggal ya tujuh salah salah dari mana sih akuarium akuarium ikan sepuluh kecil-kecil mati tiga tinggal 7 tinggal buang kan mati kan mati ngapain di piala lagi tinggal buang makanya cerdas kalau orang sini cerdas bahasa Sundanya ada apa cilepeng makanya cilepeng harus cerdas masih coba lagi-lagi-lagi-lagi wario-akwarium ikan sepuluh mati tiga gede-gede saya buang saya buang karena mati pertanyaannya fisika airnya bertambah berkurang atau tetap berkurang bertambah atau tetap berkurang habis salah bertambah yang tujuh nangis temennya mati makanya cilepeng cerdas emang kalau pelawak cerdas-cerdas ya bang kimia pelawak cerdas main matematika apa saya kemarin idul adha beli kambing dari sukabumi sukabumi 10 sepuluh saya bawa dong ke tol bawa ke Jakarta lewat tol lewat tol bocimi di tengah jalan itu kambing lompat tiga beli berapa sepuluh lompat tiga lompat tiga sisanya berapa orang tua juga tahu sepuluh lompatnya di truk cilapun bener-bener guru cilapun nih ada lebih cerdas coba beli kambing beli kambing di Cihidung bawa ke Jakarta lewat tol lompat tiga lompat tiga pertanyaannya yang tujuh lagi ngapain cilapun cerdas lagi makan salah lagi diam aja lah lagi tepuk tangan yang tiga lagi lompat-lompatan gilang hei tepuk tangan hei makanya cilapun emang artis paling cilapun urusan pikir ya urusan pikir abang kalau kita nginjak kotoran ayam terus mau sholat pastikan kita harus cuci sebelum cuci kita jalan jalan itu tajaman mana paku sama kotoran ayam paku salah paku keras udah keras tajam ayo kotoran jalan ayam sama paku tajaman mana tayo ayam coba kalau jalan kena paku aduh dicabut cep nah begini langsung jalanlah aja coba kalau kena tikotok teh ayam cek enggak mau nanya mau nanya guru sejak kapan bunyi bunyi tayo ayam nyek sejak tadi tuh mohon maaf guru itu tayo ayam kita injek nyek makanya begini itu bukan tajam kalau kita rata belecetan kemana-mana makin lebar makanya cilapun pertanyaan lagi dah ini urusan kotoran abang jalan sama saya cihideng terus tengah jalan ketemu sama kotoran sapi ada tayo sapi iya abang mau balik apa mau disitu ya baliklah ketahuan mau ngambil piring ada kotoran sapi gede abang sama saya disitu abang mau pulang apa mau disitu disitu takut diambil orang pulang ngambil piring ditungguin takut diambil orang ini urusan tayo panjang nih urusan tayo ini mohon maaf ya bang kilit sama saya emang begini udah lama nggak ketemu ya kangen juga mudah-mudahan kita doain tapi alhamdulillah saya udah lama nggak ketemu sama guru sekarang satu panggung lagi guru tambah cilapun cerdas lah bisa ngalahin saya ini gua hamburah nggak ayo nurunah tuh ah ayo no hamil tuh nggak ada aman namun ada ada tadi yang foto bareng kurang ajar banget siapa Bang Kiwil ada minta foto bareng dia lagi hamil terus 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 tanggung jawabin dong bukan kalau ada yang hamil jangan lupa megang perut sambil mucat eh Markona Markona belum pernah ditelan nama Kiwil dah ya udah mohon maaf ya karena saya harus balik ke Jakarta iya karena masih banyak agenda Bang Kiwil juga doakan bener-bener Bang Kiwil sehat eh jangan dulu bubar jangan dulu bubar nanti ada doa kata Imam Ghoshali oh udah udah ya udah jadi eh doakan Bang Kiwil Insyaallah minggu depan dipanggil ke negara tetangga dipanggil ke kerajaan Malaysia Malaysia ada undangan khusus karena ada acara hajatan sunatan upin-upin malaysianya bener salah ada undangan ke Jepang minggu depan Alhamdulillah diundang kekaisaran Jepang amin ada acara hajatan hajatan kawinan Nobita sama Doraemon udah karena tidak mau berpanjang lebar Insyaallah aman waktu kita ketemu lagi jangan lupa terus saksikan acara Bang Kiwil dan acara saya besok tayang lagi Bang Kiwil Insyaallah tayang besok pagi di SCTP di saat TV-nya mati listrik juga jangan lupa nonton Ustadz Aza udah ada ada di Indosiar apa acara patroli udah itu saja Allahul maafi kila komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh